Masyarakat desa Sidomoro Kecamatan Bulus Pesantren dengan antusias mengikuti Sidomoro Tradisional Festival yang digelar oleh mahasiswa KKN Iainu Kebumen. Festival yang digelar Minggu 13 Januari 2019 ini ditampilkan berbagai kuliner dan kesenian tradisional. Menurut panitia Imam Nur Hidayat, festival ini digelar untuk menggali potensi desa berupa makanan tradisional agar keberadaan makanan khas desa tetap lestari dan dikenal masyarakat. KKN Iainu Kebumen di desa Sidomoro yaitu meningkatkan desa menjadi smart and innovative village yang disini kita mengembangkan potensi-potensi ekonomi, kita memperdayakan adanya pasar tradisional dalam rangka untuk melestarikan makan-makanan tradisional kita dan mengenalkan kepada adik-adik kita bahwasannya kita punya banyak makanan khas. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari kepala desa Sidomoro Ahmad Subriono. Kades menyambut baik digelarnya festival ini dan berharap adanya festival tradisional ini akan menemukan kecintaan warga terhadap makanan dan seni tradisional. Dalam acara ini juga digelar festival dolanan bocah, santunan anak yatim hingga pengajian akbar. Dari Sidomoro, Kecamatan Bulus, Pesantren, Tim Liputan Radio TV memberitakan.